Ya baik, disini saya akan memberikan tanggapan terhadap debat antara pendeta MYM dengan Bang Valen dalam sebuah video. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Bapak ngomongin, sebentar, sebentar, bapak ngomongin, bapak, nah iya, sebentar, sebentar, makanya saya koreksi, iya sebentar dulu, iya pak, saya koreksi dulu. Masa saya ikut kamu, kamu judaism, masa saya ikut kamu? Enggak pak, gini lho, gini lho, gini lho, gini lho, ketika bapak menyebut nama Tuhan itu tetragamaton dengan sebutan yang tadi, saya koreksi, di dalam judaism gak boleh. Iya dalam judaism pak, tapi dalam kristian boleh, jadi anda harus menghormati saya juga. Ya berarti, berarti, iya berarti kristian gak melakukan firman Tuhan. Kalau anda toleransi harus hormati saya juga dong. Lho, kalau anda juga toleransi dengan kitab kita, anda juga harus toleransi dong. Jangan menyebut nama asyam kami dengan sembarangan. Yang mulai duluan siapa? Itu dari perspektif judaism anda. Yang mulai duluan siapa? Judaism dengan kristian? Mose, Rabbeinu dengan kristian duluan mana? Jangan di framing. Duluan kami, umat-umat asyam. Ya, sebelum kita bahas siapa yang lebih dahulu antara agama judaism dengan kristian ini. Sekarang saya mau tanya, orang kristian ini siapa sebenarnya? Nah, perhatikan baik-baik. Sebab banyak orang yang keliru dalam hal ini. Banyak sekali orang yang keliru. Di dalam Roma 2 ayat 28 sampai 29. Di situ dikatakan, Nah, perhatikan ini mengenai sunat. Sunat itu merupakan tanda lahiria bahwa orang-orang Yahudi itu milik Yahweh atau sebuah tanda khas yang membedakan antara umat ala dari bangsa-bangsa lain. Tetapi sunat lahiria ini bukanlah jaminan untuk keselamatan. Bukanlah jaminan untuk masuk di tanah yang dijanjikan Allah. Kalau sunat lahiria ini menjadi jaminan untuk masuk di tanah perjanjian atau jaminan keselamatan, maka semua perempuan Yahudi tidak masuk ke tanah perjanjian. Atau semua perempuan Yahudi tidak ada yang selamat sebab tidak ada perempuan Yahudi yang disunat. Tapi faktanya bahwa bukan hanya laki-laki saja yang masuk ke tanah perjanjian, tetapi perempuan juga masuk. Nah, sunat lahiria hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi di saman perjanjian lama. Di saman sekarang, di saman perjanjian baru tidak berlaku lagi. Sebab orang-orang dari semua bangsa sekalipun bukan Yahudi asli, ketika menjadi percaya kepada ala adalah umat ala juga. Sunat lahiria hanya untuk orang-orang Yahudi asli. Sebab di saman perjanjian lama tidak pernah ala membebankan sunat kepada bangsa-bangsa lain. Dan di dalam seluruh kitab suci, tidak pernah ala berfirman atau memberikan perintah bahwa siapa yang mau percaya kepadaku harus disunat lahiria. Nah, kemudian ayat yang ke-29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudianya dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufia. Nah, jadi sunat lahiria tidak menyelamatkan. Kenapa? Sebab orang bisa saja mempertontonkan ketaatan-ketaatannya dalam beragama di hadapan manusia, tapi Allah mampu melihat hati yang busuk. Itulah sebabnya perbuatan manusia tidak menyelamatkan. Hanya iman kepada Allah yang menyelamatkan. Sebab perbuatan-perbuatan manusia bisa menipu dari luar. Kemudian lanjut, Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Wahai orang-orang yang beragama yudaisme, kalian membangga-banggakan sunat lahiria, kalian membangga-banggakan itu, seakan-akan kalian lebih menuruti hukum taurat daripada orang-orang Kristen. Kalian membangga-banggakan itu, seakan-akan kalian lebih mengerti hukum taurat daripada orang-orang Kristen. Kalian membangga-banggakan sunat lahiria, tetapi kalian menolak Kristus yang mau menyunat kalian dari dosa, supaya kalian tahir di hadapan Allah. Dan kalian akan dibakar di dalam neraka, karena kalian menolak Kristus. Kalian menolak Allah yang berfirman. Tentang siapa yang lebih dahulu. Berbicara mengenai siapa yang lebih dahulu antara agama yudaisme sekarang dan agama Kristen itu tidak tepat. Itu pembicaraan yang salah. Dan saya tidak setuju dengan orang-orang yang bilang agama yudaisme itu lebih dahulu daripada Kristen. Berbicara yudaisme dan Kristen itu bukan tentang siapa yang lebih dahulu, tetapi tentang siapa yang asli dan siapa yang palsu. Ini berbicara tentang satu kitab, tetapi dengan dua perspektif yang berbeda. Jadi sebenarnya dari awal memang sudah berjalan bersama-sama, tetapi ternyata dengan pandangan yang berbeda. Nah, setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini, maka orang Yahudi terpisah menjadi dua kelompok. Yang satu percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Yang satu percaya Yesus itu bukan Mesias atau Mesias belum datang. Lalu orang-orang Yahudi yang percaya Yesus ini adalah Mesias menyebarkan berita itu sampai ke seluruh dunia dan berita itu menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Dan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus itulah Mesias menyebarkan keyakinan mereka itu juga sampai ke seluruh dunia dan berita itu menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Dan kelompok yang percaya bahwa Yesus itulah Sang Mesias menamakan diri Kristen. Dan kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus itulah Mesias menamakan dirinya Judaism. Jadi ini bukan bicara mengenai siapa yang lebih dahulu tapi siapa yang asli dan siapa yang palsu. Nah untuk itu kita buktikan apakah klaim Judaism bahwa Mesias itu belum datang benar atau salah dengan melihat fakta sekarang ini. Nah bagi Judaism kalau kita baca sejarah sejarah dalam eskatologi Yahudi istilah Mesias atau Mesias merujuk kepada Raja Yahudi masa depan dari garis daud yang diminyaki dengan minyak perminyakan suci dan memerintah bangsa Yahudi pada saman Mesianik. Mesias sering disebut sebagai Raja Mesias atau dalam bahasa Ibrani Melek Masyiat dan dalam bahasa Aramaik Malka Meshiha. Jadi bagi Judaism sekarang ini Yesus bukan Mesias Mesias belum datang. Nah benarkah klaim itu bahwa Mesias belum datang? Salah! Mesias memang sudah datang dan Yesus itulah sang Mesias. Karena kenapa? Mesias itu adalah Raja. Perhatikan Mesias adalah Raja Yahudi. Nah sekarang sistem pemerintahan di Israel sana bukan lagi menggunakan sistem kerajaan tetapi Republik. Dan sistem kerajaan itu berbeda dengan Republik. Perbedaan pemerintahan kerajaan dan Republik yaitu sebuah kerajaan pemerintahan dipimpin oleh seorang Raja atau Ratu sementara Republik pemerintahannya dipimpin oleh Presiden. Nah Alkitab tidak pernah katakan bahwa Israel nanti akan dipimpin oleh Presiden Mesias. Tidak pernah. Nah kemudian dalam kerajaan kekuasaan dialihkan secara turun-temurun sementara Republik seorang Presiden dipilih oleh rakyat. Dalam kerajaan setiap pembesar atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh Raja sementara Republik menteri diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum dalam kerajaan dibuat sendiri oleh Raja sementara hukum di negara Republik dibentuk oleh musyawara rakyat. Setiap kerajaan identik dengan perebutan kekuasaan sementara Republik identik dengan menghargai negara lain. Jadi klaim judaisme sekarang itu bahwa Mesias belum datang tidak berlaku lagi. Klaim judaisme sekarang itu bahwa Mesias belum datang sudah kada luar sah. Sebab di sana tidak pakai sistem kerajaan lagi. Mesias memang sudah datang. Yesus itulah Sang Kristus. Jadi judaisme sekarang itu salah. judaisme sekarang itu sesat. Ketika dunia sudah mengubah sistem pemerintahnya menjadi Republik tetapi dia tetaplah Raja dan bahkan Raja di atas segala Raja yang mempunyai kerajaan kekal dan akan datang kembali dengan segala kemewahannya untuk menghakimi. Wahai Telinga Dengar ini Kata-kata yang menjadi olok-olok sewaktu Yesus Kristus di dunia ini akan menjadi nyata bahwa itu benar pada hari kedatangannya yang kedua kali nanti. Inilah Raja orang Yahudi. Matius 27 ayat 37 kemudian Lukas 23 ayat 38 Nah kata itu dijadikan olokan bagi Yesus sewaktu dia di dunia ini. Nah mengenai Tritunggal Musa sudah menuliskan itu bahwa Allah berfirman baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Nah kata kita berarti jamak. Kata kita menunjukkan kesetaraan. Tetapi itu belum jelas. Nanti ketika muncul perjanjian baru hukum Taurat sudah digenapi baru kita melihat dengan jelas dengan mengambil kesimpulan dari seluruh kitab suci bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal. Allah memiliki tiga pribadi yang mempunyai satu hakikat di dalam dirinya. Tapi kata pribadi disini bukan seperti pribadi pak guru lain pribadi ibu guru lain pribadi kakek nenek lain bukan seperti itu. Mungkin supaya lebih jelas di dalam diri Allah ada tiga hipostasis yang berbeda atau Allah memiliki tiga hipostasis yang berbeda di dalam dirinya. Nah kalau ada orang yang bilang tapi Alkitab tidak menulis kata Tritunggal nah itu bodoh atau apa? Ketika kamu melihat dua ekor ikan mas berenang-renang di sebuah kolam kecil maka kamu langsung tahu bahwa di kolam itu ada dua ekor ikan tanpa harus ada tulisan di pinggir kolam bahwa di dalam kolam ini ada dua ekor ikan. Nah demikian juga dengan Tritunggal dari seluruh Alkitab orang bisa melihat atau mengambil kesimpulan bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal sekalipun di dalam Alkitab itu tidak ada kata Tritunggal. Nah bedakan Tritunggal Tunggal bukan Triteis bukan berarti yang pertama berbentuk manusia diberi nama Bapak yang kedua berbentuk manusia diberi nama Yesus atau anak yang ketiga berbentuk manusia diberi nama Rukudus bukan seperti itu itu Triteis nah inilah keunikan Allah tiga pribadi satu hakikat dan hanya Allah satu-satunya yang seperti itu Allah menunjukkan kasihnya yang begitu besarkan dunia ini dengan mengutus firmanya mengambil natur manusia yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia sehingga siapa yang percaya kepada Yesus Kristus maka semua hutang dosanya baik yang dahulu sekarang dan yang akan datang sudah dilonasi oleh Yesus Kristus di kayu salib sehingga pada hari penghakiman nanti orang yang percaya tidak akan dihukum lagi tetapi siapa yang menolak Yesus Kristus akan menanggung sendiri penghukuman akibat dosanya di kekekalan jika mereka tidak mau Yesus Kristus yang menebus dosa mereka berarti mereka mau menebus dosa mereka sendiri nah untuk itu bertobatlah terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal jadi saya dengan tegas menolak klaim yang mengatakan kalau judaisme itu lebih duluan daripada Kristen seakan-akan Kristen ini hanya datang menempel dan tidak tahu apa-apa atau tidak ada hubungannya dengan perjanjian lama Kristen adalah penerus dari Yahudi asli sekian selamat menikmati